Pesantren di Radio Program ini terselenggara atas kerjasama Direktorat Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Pemerintah mendorong kemandirian pesantren di seluruh Indonesia dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden atau Perpres No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren Kementerian Pesantren saat ini menjadi salah satu program prioritas Kementerian Agama dibawah ke Pemimpinan Menteri Yakut Holil Komas Kementerian Agama memberikan atensi kepada pesantren yang ikut dalam program ini melalui pemberian bantuan, inkubasi, pelatihan bisnis, pelatihan manajemen keuangan pelatihan manajemen pemasaran, pelatihan sumber daya manusia, dan lainnya Tema yang akan kami angkat kali ini adalah Best Practice Kementerian Pesantren dan kami akan membahas lengkapnya dan telah terhubung bersama Kepala Biro Pengembangan Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton Probolinggo, Jawa Timur, K.H.J. Faiz Al-Hazid Enfil Assalamualaikum Pak Kiai Waalaikumsalam Mas Sonu Jaya Ya, sehat ya Pak Kiai ya Alhamdulillah sehat-sehat Ya, Pak Kiai kita coba bahas lebih mendalam ya mengenai Kementerian Pesantren kali ini Bisa diceritakan kisah sukses mengembangkan Kementerian Pesantren Nurul Jadid, Paiton Probolinggo, Pak Kiai Silahkan Baik, terima kasih Mas Sonu Jaya Ijinkan saya menjelaskan sedikit untuk Alam Kisah sukses yang sudah kami jalani di Pesantren kami Menurut Jadid, Paiton Probolinggo Jadi yang pertama bahwa Usaha atau kemandirian usaha Pesantren yang sudah dijalankan di Pesantren kami Itu diawali dengan apa namanya Diinisiasi oleh pemerintah mungkin saat itu di sekitar tahun 1992 Dengan mendirikan kooperasi atau kopontren, kooperasi pondok Pesantren Yang itu di apa namanya sebagaimana prinsip kooperasi Jadi ada keanggotaan dari seluruh stakeholder yang ada di Pesantren Mulai dari guru, pengawas, karyawan dan lain sebagainya Yang itu kemudian kita jadikan sebagai payung hukum usaha Sekaligus kita coba memilah antara usaha yang dilakukan oleh Pesantren Dan juga usaha yang dilakukan oleh keluarga atau pengasuh Jadi dengan kemudian adanya kooperasi ini Kita bisa lebih profesional yang pertama Kemudian yang kedua Sistem bagi hasilnya itu jelas sesuai dengan prinsip-prinsip kooperasian Kira-kira seperti itu gambarannya Pak Kiai, tentu saja banyak faktor yang menjadi pendukung ya dalam program ini Nah apa yang paling dibutuhkan dalam mengembangkan kemenerian Pesantren Pak Kiai Bisa dijelaskan Baik, yang pertama mungkin lebih di sumber daya ya Sumber daya manusia dari Yang kompeten lah kira-kira sumber daya manusia yang kompeten untuk menjalankan usaha ini Karena memang untuk usaha itu tidak sama dengan hal-hal yang lain yang bisa disambil Jadi perlu ada konsistensi, komitmen, kemudian Apa namanya Yang memang kompeten melakukan dan menjalankan usaha-usaha yang ada di Pesantren itu Nah pengelola-pengelola inilah yang kemudian Kita siapkan, kita didik, kita latih untuk kemudian bisa Menjalankan bisnis dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip usaha yang ada Kemudian yang kedua, komitmen Komitmen antar pihak masyarakat Pesantren Jadi tidak mungkin kemudian usaha Pesantren ini berdiri sendiri Hanya murni mengandalkan apa namanya, santri Jadi masyarakat Pesantren itu tidak hanya santri saja Tapi juga ada alumni, ada wali santri Ada juga simpatisan dari Pondok Pesantren Sekaligus juga komitmen kita dengan jejaring Dengan Pondok Pesantren-Pondok Pesantren lain Dan juga stakeholder yang lain Jadi intinya ada proses pelatihan secara internal Terkait dengan SDM, apa namanya, pelaksananya di sana ya Pak Gai Iya, betul, betul, betul Pak Gai, lalu kita bicara mengenai masalah nilai ya Nilai apa yang paling penting diterapkan ketika mengembangkan kemandirian pesantren Pak Gai? Yang pertama tentunya, seperti memang kita tahu Kalau di Pesantren diajarkan untuk pengabdian Jadi bagaimana kemudian teman-teman Pesantren ini tetap menjalankan sisi-sisi keamanahan Misalnya, sisi amanah, kejujuran Dan juga tidak lupa sisi-sisi profesionalisme yang harus dijalankan ketika dia menjalankan usaha Jadi tidak cukup hanya pengabdian saja, tidak cukup hanya amanah saja Tapi juga profesionalitas Seperti ini yang kemudian dibangun melalui ya seperti tadi pelatihan-pelatihan itu Yang memang sesuai dengan kerangka-kerangka usaha Yang sudah dijalankan sebagaimana umumnya Dan di sisi yang lain Nilai-nilai kepesantrenan itu tetap dibawa dalam kebiasaan sehari-hari di dalam usaha itu Jadi bagaimana kemudian sisi-sisi keramahan Kemudian sisi-sisi servis dan lain sebagainya Itu yang sudah biasanya diajarkan di pesantren Itu menjadi bagian daripada semangat pesantren kita untuk bisa menjalankan usaha seperti itu Baik Pak, kayaknya sebelum dilanjut saya boleh undang pendengar ya Barangkali akan ada yang bergabung bersama kita sore hari ini Pendengar kami masih bersama dengan Kepala Biro Pengembangan Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat Pondok Pesantren Nurul Jadid Payton Probolinggo Jawa Timur Bapak K. Haji Faiz Ahazet Enfil Dan sore hari ini kami membahas mengenai best practice kemandirian pesantren ini Terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh pesantren Nurul Jadid Payton Probolinggo Jawa Timur Anda bisa bergabung bersama kami mendengar melalui pesan telepon secara langsung di 021-586-9000 Atau bisa juga Anda sampaikan komentar pendapat atau bahkan pertanyaan Anda barangkali Melalui SMS ataupun WA di 081-1806543 Ini sudah ada Pak Faisal di Depok nih Pak Kiai kita coba sapa dulu ya Pak Faisal selamat sore Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Mas siapa nih? Saya Don Wijaya Pak Faisal Pak Don, Pak Don Pak Yai, begini Pak Yai mohon di Mungkin karena pesantren sekarang kan sudah modern ya Pak Yai Adakah kolaborasi dengan pesantren-pesantren yang lain Dan yang seperti kita ketahui justru kalau zaman dulu tahun 70-an Saya mesantren itu, kalau orang mesantren itu kayak orang kolot lah berbeda ya Tapi kalau sekarang itu justru yang Hafid-Hafid Al-Quran itu WA Yai Itu peluangnya di BUMN, di Kepolisian, di TNI itu sangat ditunggu ya Sehingga sekarang itu malah ada kelebihan di antara pendidikan yang lain Mohon penjelasnya apakah ada kerjasama dengan semua instansi itu Sehingganya selain kooperasi tadi dikembangkan SDM yang sangat mumpuni Istilahnya akhlaknya yakin baik lah kalau dari pesantren Itu untuk supaya nanti setelah selesai pengabdian Itu mereka juga karena dia mempunyai keluarga tentunya Istilahnya memencari maisahnya atau kehidupannya itu tidak sulit Itu apakah ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di daerah Atau pengembangan SDM-SDM yang lain di sini, pesantren Indonesia Karena pesantren kalau nggak salah di Indonesia itu kan hampir 124 ribu pesantrennya itu Itu bagaimana Pak Yai? Karena kedepannya mungkin kedepannya saya yakin bahwa Anak-anak pesantrennya akan Saya memimpikan sih mungkin 20 atau 10 tahun lagi Anggota DPRnya itu dari pesantren-pesantren Tantangannya makin besar juga ya Pak Faisal ya? Iya, makin besar ya Mohon penjelasannya Pak Yai Terima kasih Waalaikumsalam Dari Pak Faisal Pak Yai mungkin bisa langsung dijawab, silakan Baik, terima kasih Pak Faisal Sedikit menambahkan barangkali Jadi bahwa hari ini pesantren ini sudah banyak disupport oleh pemerintah utamanya Karena hal ini salah satunya adalah kementerian agama Dengan beberapa program yang memang sudah dijalankan Mulai dari program-program-program seperti misalnya inkubator bisnis Jadi bagaimana kemudian pesantren itu dilatih untuk bisa menjadi seorang profesional dalam dunia usaha Kemudian di sisi yang lain juga dalam dunia kerja Santri-santri atau lulusan pesantren ini hari ini ini sudah bisa masuk dalam berbagai sektor yang ada di dunia kerja Apakah itu di apa namanya sebagai aparat pulsi pil negara maupun sebagai militer dan juga kepolisian misalnya Dalam hal kerjasama ada banyak kerjasama yang memang sudah dilakukan dalam hal ini Baik itu program-program yang memang itu spesifik secara ekonomi maupun sosial dan kedinasan Mungkin salah satu yang sudah dijalankan misalnya di kita hari ini ada sebuah organisasi misalnya Himpunan ekonomi bisnis pesantren atau heavy trend Indonesia itu Di situ ada sinergi antar pesantren se-Indonesia satu dengan yang lain Untuk membangun sebuah ekosistem usaha yang dilakukan secara berjamaah bersama-sama Antara satu pesantren dengan pesantren yang lain Dan juga melalui komunitas-komunitas seperti inilah melalui pergumulan seperti inilah Kita bisa membangun juga jejaring antara satu pesantren Baik dengan sesama pesantren ataupun dengan pemerintahan Baik itu dengan BUMN, kementerian, stakeholder bahkan perusahaan-perusahaan swasta Misalnya yang memang ada di sekitar pesantren Misalnya di Kamedi Jadi kita dekat kebetulan dengan PLTU Banyak juga alumni-alumni kita yang memang sudah masuk dalam dunia kerja profesional Seperti di PLTU itu Seperti itu kira-kira Pak Saisal Ini ada pertanyaan melalui WA dari Pak Sony Mungkin di Bandung kalau tidak keliru Pak Kiai, saya sangat bahagia dengan program pesantren dalam menjalankan kooperasi ini Pendidikan yang sangat baik Mungkin ini pertanyaannya agak lebih spesifik Tapi secara umum, secara general Apakah pesantren sudah menjalankan program kooperasi semua? Kalau belum, tolong Kementerian Agama segera memberikan instruksi Agar pesantren menjalankan kooperasi syariah Ini mungkin semacam saran kali ya Silahkan ditangkapi Pak Kiai Baik, Alhamdulillah hari ini Mungkin meskipun tidak semua Cuma hari ini memang banyak pesantren yang sudah punya badan hukum kooperasi Dan itu sejak tahun, kalau di kami, sejak tahun 92 Kita memang sudah menjalankan prinsip kooperasi ini Melalui program koopontren Dan hari ini sudah mulai banyak juga pesantren-pesantren yang juga mulai mendirikan kooperasi Primer di masing-masing pesantrennya Dan kemudian dari kooperasi primer ini Di Jawa Timur misalnya Kita membuat kooperasi sekunder Jadi ada kooperasi sekunder Kooperasi syarekat bisnis pesantren Yang itu menjadi holding bisnis bagi pesantren di Jawa Timur Dan melalui holding bisnis ini Kooperasi sekunder ini punya anggota-anggota kooperasi primer di Jawa Timur Nah, dengan usaha jejaring inilah kemudian Kita berusaha membangun ekosistem Misalnya nih Yang kita jalankan perdagangan misalnya di Jawa Timur itu Ada semacam kooperasi syarekat bisnis pesantren itu Holding ini punya usaha pergudangan Yang itu ada di tiga kaupaten Ada di Nuljadid, kebetulan Kemudian ada di Jombang, di Tawaberas Dan juga ada di Sulanderajat, di Lamongan Nah, dari model pergudangan inilah kemudian Kita coba bangun kebersamaan Pemenuhan program produk-produk pesantren Kemudian promosi produk pesantren melalui pergudangan ini Dan juga kita coba bangun jalur distribusi Bagi kebutuhan-kebutuhan pokok yang ada di pesantren di sekitar DC ini Dan insya Allah dari program kooperasi ini Nanti akan kita tambahkan dan insya Allah akan lebih luas lagi nanti Pak Kiai, kita akan mundur tadi ya ke belakang sedikit Bahwa kesuksesan atau kemandirian dari sebuah pesantren Dalam program ini adalah SDM yang mumpuni Yang capable gitu ya Nah, selain SDM yang mumpuni Apalagi yang menjadi faktor pendorong Sehingga nantinya sebuah pesantren mampu menjadi Atau membangun kewirausahaan, Pak Kiai Selain SDM, memang apa namanya diperlukan Ya banyak-banyak hal ya Dukungan dari banyak pihak keutamanya Dukungan dari banyak pihak seperti tadi ya Masyarakat pesantren sendiri Kemudian dari stakeholder dan shareholder Stakeholder dan shareholder ini ya bisa dari kementerian Bisa jadi dari pementerah pemerintah kaupaten Dan sekitarnya termasuk perusahaan-perusahaan Yang kemudian ini juga bisa diakses sebenarnya oleh pesantren Tidak hanya dalam hal CSR Tapi juga bagaimana kemudian kita bisa manfaatkan Program internship misalnya magang Ini juga bisa dilakukan di Di apa namanya Untuk penambahan atau penguatan Sumber daya manusia pesantren Yang langsung turun ke dunia industri Jadi seperti yang kita lakukan di pesantren kita Di Nuljadid misalnya Jadi teman-teman itu sudah kita sebar Untuk program magang Ke beberapa perusahaan Apakah itu program Apakah itu yang bergerak di bidang listrik Misalnya di PLPU Di bidang IT dan lain sebagainya Paling tidak Mereka juga sudah bisa Satu diterima Dan kemudian Alhamdulillah Ya ada juga yang kemudian nyangkut Di beberapa perusahaan-perusahaan Baik itu di WUMN maupun di swasta Jadi intinya bahwa Komitmen antar pihak ini Tetap kita butuhkan Untuk kemudian nanti bisa Membangun sumber daya manusianya Sebagai ujung kebak Daripada usaha pesantren ini Kira-kira seperti itu Pak Yai Boleh jadi tujuan utama Adanya kemandirian ini adalah Supaya nantinya tidak ada Ketergantungan gitu ya Pak Yai Nah cuman kita pengen Menggali lebih jauh lagi Lebih dalam lagi Pak Yai Kemandirian suatu pesantren itu Ukurannya dari apa ya Pak Yai Apakah memang Mandiri hanya secara finansial aja Atau ada ukuran-ukuran lain Pak Yai Baik Pesantren ini Itu kan rata-rata Didirikan Dibangun Dan dibiayai oleh Yang pertama mungkin dari Santri ya Dari pembiayaan Pembiayaan mandiri Kemudian Dari sisi yang lain Diharapkan memang yang paling besar Kemandiran pesantren itu ukurannya adalah Ketika kemudian pesantren ini bisa Mendapatkan sumber dana Dari usaha-usaha Yang dilakukan oleh pesantren Ya Jadi semacam swadaya gitu ya Pak Pak Yai ya Swadaya dan Dan apa namanya Sisi usahanya ini bisa Men-support Kebutuhan operasional pesantren Karena Ya diakui atau tidak hari ini Sebuah pesantren itu Ya tetap butuh Dibiayai Entah itu Guru, karyawan, rosen dan lain sebagainya Dan Harapannya sih Tidak hanya bergantung pada SPP misalnya Jadi hal-hal Seperti usaha ini Ini memang seharusnya Ya paling tidak bisa Membiayai 50% Atau lebih bahkan Dan harapannya Tidak lagi Kita tidak lagi Bergantung pada Apa Pembiayaan yang dilakukan oleh Santri Atau mahasiswa Atau dan lain sebagainya Bahkan Kalau bisa kita Yang kemudian bisa memberikan Beasiswa-beasiswa Pada Santri dan mahasiswa ini Jadi Itulah yang kemudian Kita coba Kita coba kali melalui Mandiran pesantren ini Ya Pak Kiai Menarik sekali ya Pembahasan kita sehari hari ini Tapi Saya jadi lebih penasaran lagi nih Pak Kiai Ketika Apa namanya Sebuah lembaga pesantren ini Kemudian mencoba Untuk menjadi mandiri Dengan melakukan Program bira usaha Lalu Bisnis apa yang saat ini Digeluti Oleh Pesantren Pak Kiai Dan apa yang menjadi pilihan di sana Pak Kiai Kebetulan kalau di Nurul Jadid Itu sudah ada beberapa Pesantren Jadi mulai dari sektor Apa namanya Jasa misalnya Jasa itu Kita ada Usaha Garmen Garmen ini Pembuatan Seragam pesantren Misalnya Pembuatan seragam pesantren Yang itu Kita coba untuk Pemenuhan kebutuhan internal Dan juga eksternal Jadi pesantren-pesantren yang lain Sebenarnya bisa juga Masuk ke Kita juga Penuhi dari Usaha garmen ini Ada juga toko bangunan Yang itu mensupport Kebutuhan pesantren sendiri Karena Ya kita terus berkembang Dan terus membangun Dan juga Toko ini juga bisa Mensupport kebutuhan Di sekitar kita juga Dan Ada juga minimarket Yang namanya NJ Mart Kalau di kita Jadi kita ada Bisnis retail Yang Ya kalau hari ini Masih ada sekitar Tiga unit Masih di sekitar Pesantren Dan Apa namanya Melalui usaha retail ini Kita coba lepas juga Hak kepemilikan Misalnya Jadi hak kepemilikan Usaha-usaha ini Tidak hanya Kemudian Dimiliki Alah pesantren saja Jadi kita itu Kita coba Oh ada share-nya juga ya Pakai ya Ada semacam Membangun saham gitu ya Betul Betul Jadi usaha kooperasi Yang kita lakukan Di pesantren itu Yang pertama Ada usaha Murni milik Pesantren Yang itu Ada berapa Unit kerja Misalnya Jadi ada toko Retail Kemudian ada Apa namanya Toko bangunan Itu murni milik Pesantren Tapi juga ada Usaha-usaha Yang memang itu Dimiliki oleh Alumni juga Kita share ke alumni Untuk sahamnya Dalam doko prasi juga Kemudian ada juga Memang khusus guru Karyawan Jadi kita juga Coba memilah Antara mana Usaha keluarga Usaha pesantren Usaha alumni Guru dan karyawan Ada empat Empat usaha Model usaha Yang kita jalankan Di situ Saya tertarik Dengan apa yang Disampaikan K.I.A.I.T.I. Ada Apa namanya Garmen Terus kemudian Toko bahan Bangunan Dan juga Mini market Kalau tidak keliru Tadi ada tiga ya Nah sejauh ini seperti apa pengelolaannya Pak Yai? Untuk pengelolaannya tentunya ya kita kelola secara profesional artinya Ya ada progres, ada progres report bulanan yang itu ini hal yang penting saya pikir Untuk apa namanya sebuah usaha di pesantren Jadi di kita itu ada buntes namanya badan usaha milik pesantren Yang ini mengelola seluruh aktivitas ekonomi usaha pesantren Dan dari di bawah badan usaha milik pesantren ini Itu masing-masing punya manager, masing-masing punya pimpinan di masing-masing satker itu Dan masing-masing bertanggung jawab pada satkernya dan bertanggung jawab pada Untuk pelaporan, kemudian progres dan lain sebagainya secara rutin bulanan Sampai kemudian progres ini itu kita laporkan kepada pimpinan secara rutin tiap bulannya Karena untuk usaha ini pesantren, pimpinan juga bisa monitoring juga langsung Selain memang ada pengelolanya dari pihak pimpinan, pengasuh Kemudian kepala pesantren itu juga bisa tahu bagaimana si update-nya dan bagaimana perkembangan dari usaha-usaha ini Pak Kiai, membangun sebuah sistem usaha atau badan usaha itu kan susah-susah gampang ya Nggak semua orang bisa gitu ya Nah pertanyaan saya simpel sebenarnya Butuh waktu berapa lama Pak Kiai untuk program kemandirian ini sampai benar-benar menghasilkan manfaat ya Untuk pesantren Minimal mungkin kurang lebih 3 tahun barangkali ya Jadi kalau memang dari 0 Jadi yang pertama pendirian Pendirian ini bisa dimulai dari usahanya atau bisa dimulai dari sisi holdingnya Apakah itu bentukan kooperasi atau masih dalam bentuk komunitas dan lain sebagainya Itu yang dilakukan untuk tahun pertama Karena memang mendirikan usaha itu perlu komitmen bersama dari beberapa saat Kemudian yang kedua Tahun penguatan Jadi bagaimana kemudian usaha yang sudah jalan ini itu mulai diperkuat Mulai di ekspansi Di upgrade ke usaha yang lebih besar Dan yang terakhir di tahun ketiganya mungkin sudah pengembangan Nah pengembangannya dilakukan ketika usaha-usaha ini sudah settle Kalau usaha-usaha ini sudah baik jalannya baru kemudian kita mulai ekspansi ke daerah-daerah yang lain Bisa-bisa jadi ke desa yang lain, ke kesamatan yang lain, bahkan ke keupatan yang lain Karena memang usaha pesantren ini usaha di jaring juga di sisi yang lain Pak Kiai, tantangannya apa sih Pak Kiai? Membangun usaha, termasuk juga mungkin pilihannya ya? Kenapa harus memilih garment, memilih toko bahan bangunan, sampai ke minimarket Pak Kiai? Tantangannya sih sebenarnya lebih pada sisi yang pertama dukungan ya Lebih kedukungan, jadi dukungan dari pimpinan sendiri, pimpinan pesantren Untuk memilah antara mana usaha pesantren, mana usaha keluarga, mana usaha guru dan karyawan dan juga alumni Jadi dengan kemudian memilah seperti ini, itu tidak akan ada tumpang pintik antara satu usaha dengan yang lain Sejauh ini sudah dilaksanakan ya Pak Kiai? Alhamdulillah sudah kita laksanakan Sudah kita laksanakan Jadi dengan kemudian pemilihan itu, itu akan mempermudah pengelola Dalam hal ini pengelola, kalau di kita barang bersama pesantren itu Untuk mengelola bisnis secara profesional dan memang kita ada laporan-laporan tahunannya juga kan Memang berada juga dalam sistem kooperasi gitu Pak Kiai, kalau dalam sistem bisnis kan ada istilah laba ditahan, ada laba dibagi gitu ya Laba ditahan mungkin untuk menambah investasi supaya menjadi lebih besar Nah biasanya untuk laba-laba yang dibagikan kepada stakeholder atau para pemegang sahamnya seperti apa Pak Kiai? Kalau di kita sih kurang lebih mungkin dibagi sekitar 30-30 Oh 30-30 ya Sepertiga-sepertiga ya Jadi untuk yang pertama mungkin laba yang di-share tahunan secara RAT itu Kemudian yang sepertiganya lagi untuk cadangan modal dan sepertiganya lagi untuk pengembangan biasanya seperti itu Karena memang kita masih butuh-butuh muter-muter aset lah kira-kira Intinya kaedah bisnis itu dijalankan secara saksama di sana ya Pak Kiai Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Kiai terakhir Pak Kiai, harapannya akan seperti apa terhadap program tersebut Dan bagaimana ekspektasi PKI di masa mendatang Pak Kiai Baik, jadi harapan dari usaha kemandir dan pesantren ini Kita harapkan memang lagi-lagi ya support dari berbagai pihak Apakah itu dari masyarakat pesantren sendiri Dari alumni, wali santri, simpatisan Kemudian dari sisi yang lain ada stakeholder dan shareholder Stakeholder dan shareholder ini ya dari kementerian Dan yang sudah dilakukan selama ini saya pikir itu sudah sangat baik yang dilakukan oleh kementerian Sudah di dunia ini Jadi program-program seperti inkubasi bisnis Kemudian apa namanya pelatihan-pelatihan Management, manajerial, usaha Mulai dari capacity building Kemudian training of trainer Business matching dan lain sebagainya itu juga perlu dilakukan Jadi bagaimana kemudian mempertemukan usaha-usaha pesantren dengan dunia industri misalnya Kalau di business matching Jadi tidak hanya pesantren tidak hanya dilatih Dididik dan diarahkan untuk mendidikan usaha Tapi juga bagaimana kemudian mempertemukan Memasarkan produk-produk pesantren ini Mematchingkan dengan dunia-dunia industri Baik di dalam negeri maupun ke luar negeri Ada sudah beberapa pesantren mungkin yang sudah bisa ekspor misalnya Nah dari pesantren-pesantren seperti inilah kemudian Kita bisa mereplikasi kebanyak pesantren yang lain dengan pola TOT Misalnya training of trainer Jadi melatih orang-orang atau pesantren-pesantren yang sudah punya sukses story itu Kita harapkan mereka lah yang kemudian menjadi pionir untuk melatih pesantren-pesantren yang lain Saya pikir kita tidak perlu pesimis Kita harus selalu optimis Dan ada banyak komunitas Ada banyak gerakan kemandirian pesantren ini hari ini dilakukan secara masif Dan itu memang banyak support dari pemerintah Nah yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita bisa membuka-buka informasi itu Melalui entah jejaring pesantren Seperti yang happy trend itu misalnya tadi Atau misalnya kalau di Kemenang itu ada forum bisnis dan lain sebagainya Nah melalui forum-forum inilah kemudian kita bisa tahu bagaimana sih Hari ini kita pesantren itu di dunia usaha itu seperti apa Kemudian usaha yang dijalankan pesantren itu seperti apa Produk-produk pesantren yang sudah ada di pasaran itu seperti apa Nah paling tidak dengan kemudian kita mengenal apa yang sudah dilakukan dan sudah terjadi hari ini Pesantren-pesantren ini bisa bangkit dan bisa punya semangat yang sama dengan kita Bahkan bisa berjejaring untuk kemudian bisa bikin satu sistem ekosistem khusus misalnya Katakan misalnya dari sisi ini halal value chain Jadi rantai halal itu menjadi isu yang hari ini sangat diperkuat Jadi ekonomi syariah Baik Pak Kiai, terima kasih atas sharingnya ya sore hari ini Mudah-mudahan dan insya Allah sangat bermanfaat juga untuk pesantren lain menjadi inspirasi juga Sekaligus juga bisa menjadi semacam penyemangat dan pendorong ya Dalam melakukan kemandiran melalui wira usaha Terima kasih atas waktu ini bersama El Sinta Pak Kiai Terima kasih teman-teman ya Selamat sore Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian pendengar Kepala Biro Pengembangan Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo Jawa Timur, Kiai Haji Fais Pesantren di Radio Program ini terselenggara atas kerjasama Direktorat Pendidikan Dinia Dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Terima kasih telah menonton!